Intro Mana dimana muridnya bu Fika Muridnya bu Fika sudah siap belajar Ayo kita semangat, ayo kita ceria, yuk kita mulai belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 2 Sevilla Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu ceria Hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 3 Subtema 3 Tugasku sebagai umat beragama muatan SBDP Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman Warazukni fahman Ya Allah tambahilah ilmuku Dan berilah aku pemahaman yang baik Amin Yuk teman-teman kita belajar dengan penuh semangat dan ceria Hari ini kita akan belajar gambar imajinatif Kita sudah pernah mempelajarinya teman-teman Apakah teman-teman masih ingat? Untuk lebih pahamnya, kita pelajari lagi ya teman-teman Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita Apa yang kita hayalkan nanti akan dituangkan menjadi sebuah gambar Teman-teman tahu apa itu hayalan? Hayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan Misalnya teman-teman memimpikan liburan ke pantai Lalu teman-teman bayangkan suasana pantai Ada ombak, pohon kelapa Nah, yang teman-teman bayangkan tadi bisa dibuat sebuah gambar Namanya gambar imajinatif Atau ketika teman-teman sedang membayangkan sebuah semangka Rasanya manis, buahnya berwarna merah, dan kulitnya berwarna hijau Lalu teman-teman jadikan sebuah gambar Itu namanya gambar imajinatif Sebelum membuat gambar imajinatif Kita harus belajar tentang langkah-langkah membuat gambar imajinatif Siap ya teman-teman Langkah yang pertama adalah Teman-teman bayangkan sesuatu yang diinginkan atau diimpikan Misalnya memimpikan liburan ke pantai atau menginginkan es krim Contoh lainnya adalah Ketika kalian rindu dengan sekolah Kalian bisa membayangkan gedung sekolah Atau teman-temannya Serta bapak dan ibu guru Nanti akan menjadi sebuah karya yaitu gambar imajinatif Langkah yang kedua Teman-teman mulai membuat sketsa Hal yang teman-teman bayangkan tadi Di atas kertas menggunakan pensil Sambil teman-teman membayangkan apa yang diinginkan Sambil teman-teman menggambar di kertas menggunakan pensil Langkah yang ketiga Teman-teman tebalkan garis pada sketsamu Nah tadi teman-teman sudah menggambar menggunakan pensil Itu namanya sketsa Selanjutnya teman-teman tebalkan sketsanya Dengan menggunakan spidol Agar lebih tebal garisnya Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat Setelah teman-teman tebalkan Teman-teman sudah bisa mewarnai gambar tersebut Dengan menggunakan pensil warna Spidol warna atau crayon Dengan rapi Hingga hasilnya menjadi lebih bagus dan lebih cantik Sekarang teman-teman sudah bisa mencoba Menggambar imajinatif di rumah Selanjutnya Ayo kita tonton video pendek Tentang langkah-langkah menggambar imajinatif Tugas teman-teman di rumah adalah Membuat gambar imajinatif Lalu diwarnai dengan rapi ya Setelah itu Hasilnya teman-teman foto Dan kirim ke buvika Sekian pembelajaran kita hari ini Semoga teman-teman senang menyimak Penjelasan dari buvika Dan memahaminya ya Ibuvika doakan Agar teman-teman Makin hari makin pandai Makin soli dan soliha Dan selantiasa sehat Kita tutup pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Terima kasih teman-teman kelas 2 Sifila Atas semangatnya Terus jadi anak-anak soli dan soliha Kebanggaan ayah bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih.